Intro Tak putus dikejar ancaman hukum dan sakit hati Bisa jadi inilah yang siap menghantui rencana pernikahan Angel Elga dengan Vicky Prastio Bagaimana tidak, tinggal menghitung hari menuju tanggal 9 Februari Tanggal pernikahan Angel dan Vicky digelar Satu persatu deret barisan sakit hati yang bermasalah dengan Vicky muncul Untuk serius memperkarakan Vicky sampai ke meja hukum Salah satunya, wanita bernama Vivi yang mengaku telah memiliki anak dari Vicky Dan merugi lebih dari 800 juta rupiah Karena mobil mewahnya diduga telah digelapkan oleh Vicky Hari Jumat kemarin, Vivi yang telah melaporkan Vicky dengan pasal penipuan dan penggelapan Serius menjalani proses BAP alias berita acara pemeriksaan yang konon Bisa mengancam Vicky masuk bui sebelum resmi menikah dengan Angel Dampingin Vivi terkait dengan laporannya Yang kasus Vicky Prastio Itu melakukan penipuan dan penggelapan sebuah mobilnya Ada juga sambungannya itu terhadap tanggung jawab kepada anaknya Agenda ini hari ini adalah pemeriksaan berdasarkan LP yang lalu Jadi LP yang lalu itu dilaporkan bahwa saudara Vicky Prastio Yang sebentar lagi melangsungkan pernikahan katanya Itu ditindaklanjutin dengan hasil laporannya untuk mem-BAP Ibu Bibi Penggelapan mobil yang sampai hari ini gak jelas kemana rimbanya Janjian uangnya dipakai untuk pesta Memindah mobilnya harganya 900 juta Mungkin minggu depan udah ditangkap Jadi mobil dicari, Vicky-nya dipanggil, diperiksa Ya sebelum dia turun dari helikopter Naik jet ski dengan si Angelaga Di marina Mungkin dia udah masuk duluan Uniknya tidak hanya Vicky Farhad Abbas yang telah melaporkan Vicky Dengan dugaan pengeroyokan dan menjadi pengacara Steret wanita yang diduga menjadi korban penipuan Vicky pun tak kalah bergerak cepat Selain ketat memantau perkembangan kasus Pelaporan hukumnya di Polda Metro Caya Kabarnya Farhad pun sudah mempersiapkan Strategi dan ancang-ancang serius Yang konon bisa menjaga rencana pernikahan Vicky dan Angel Pada tanggal 9 Februari nanti Tak pelak, tanda tenyapun mencuat Digadang-kadang bakal digelar super mewah Dengan pajet 4 miliar rupiah Mungkinkah pesta pernikahan Angelaga dan Vicky Akan terancam gagal Akibat aksi hukum Farhad Abbas hingga Vivi? Butuh waktu untuk menjawabnya Yang jelas, selain Vivi Kabarnya masih ada belasan jajaran sakit hati Yang siap memperkarakan Vicky Hingga masuk bui Mengancam suami siri Angelaga itu Gagal menikmati pesta pernikahan mewah Seperti yang diimpikan selama ini Kemarin sudah ada pemeriksaan satu kali Walaupun tertunda Tapi akan diatur minggu depan Tapi kalau saya sih memang pengen Sebelum Vicky menikah Vicky harus ditangkap Masuk bui Mempertanggungjawabkan semua kejahatan pidananya Kalau masing-masing perkara dihukum 4 tahun saja Dikalikan 5 perkara Itu bisa sampai 20 tahun penjara Mudah-mudahan dalam waktu dekat Vicky akan disegara ditangkap Dalam kasus pengelapan dan penipuan mobil juga Jadi saat ini posisinya akan jadi rebut-rebutan Antara beberapa kepolisian Untuk memproses Kasus kejahatan pidana oleh Vicky Prosedio Mudah-mudahan Vicky menonton ini Dia sadar dan dia bertobat Bahwa dia sebentar lagi akan mempertanggungjawabkan Banyak sekali jadi korban Salah satunya mungkin Ibu Eva Setompol Tapi sudah selesai Tapi itulah Korban-korban yang memang Tidak berani mengungkap Sekarang mengungkap Jadi tidak di sini ada beberapa lagi laporan Ini baru satu Semua ada 16 laporan Mengenai penggelapan dan penipuan Ya Kak Ya pasti kesel lah gitu kan Kan Ini kan aku kan ada anak Yang harus Kewajiban dia memang harus menafkai Oke lah saya gak dinafkai gak apa-apa Tapi yang penting kan anak gitu ya Dengan dia bilang katanya Mau acara mewah Aku rasa sih gak Gak ini ya Gak balance Dengan Perbuatan-perbuatan dia gitu aja sih Gak sesuai dengan fakta lah Konflik membara Juga kian memanas Meledakan emosi Antara Anissa Bahar Dan Juwita Bahar Sang anak Pasalnya setelah Anissa Bahar Mencurahkan kesedihan hatinya Karena mendulang masalah dengan Juwita Hanya gara-gara uang 800 ribu rupiah Di hari ulang tahunnya Kemarin Giliran Juwita yang menjawab Curahan hati Anissa tersebut Lewat sosial media Dengan memasang foto dirinya Bersama sang nenek Yang tengah terbaring sakit Juwita mematahkan segala sikap Anissa Hingga menuai reaksi mengejutkan Pasalnya Anissa sontak bersumpah Bahwa apa yang dituliskan Juwita Pada akun sosial media miliknya Tak sesuai Dengan kenyataan yang terjadi Ia Demi Allah Demi Allah Demi Allah Saya berani bersumpah Atas nama mama saya Itu kejadian yang sebenarnya Bukan Juwi nengokin mama Bukan Mau barangan kondangan Tapi Juwi mau barangan kondangan Numpang salin baju Kondisinya di rumah sini Itu aja Gimana ya Yang saya liatnya Anissa Terlalu apa Terlalu membelan Juwi Terlalu Bukannya begitu deh Bukan begitu Kamu gak ngerti posisi saya Loh Maksudnya bukan Saya juga kan udah sempet bilang Maksudnya Ayo kita kesana Kita ke Bandung Bila perlu kita Apa Maksudnya Dadinya itu loh Aku masih ngejaga nama baik keluarga Tapi paling gak Maksudnya Juwinya itu Terlalu didokturnya sama daddy Paling gak kan kita tau Makanya aku kan masih coba Ngomongin yang baik Baik-baik Baik-baik Wih Kalian kamu gak ngerti Gimana aku gak ngerti Perasaan aku Kamu gak ngerti Aku udah berusaha Aku udah ngomongin Apa aku harus umbar Semuanya Yang aku ngomongin Enggak Aku mau Cuma Juwi sadar Gak usah buat saya Gak usah Kamu anggap saya ibu Gak usah Gak usah Papa kamu Adik-adik kamu Yang dari istri papa kamu Yang lain Itu yang harus kamu urus Itu yang harus kamu bahagiakan Bukan saya Saya gak perlu Juwi Terima kasih Terima kasih Juwi Walaupun saya dagang Walaupun saya kerja Apa saya masih bisa Menghidupi Hidup saya Menghidupi mama saya Dan seolah tak kuat lagi Menahan emosi Demi menyaksikan sikap Juwita Yang hanya meminta maaf Tapi sekaligus mengubar Sentilan agar Anissa Tidak lagi menguak Masalah keluarga mereka Di hadapan umum Lewat sosial media Anissa pun mendadak Menghentikan wawancara Karena mengaku Merasa ingin pingsan Dengan berderai air mata sedih Anissa mendadak lebih Memilih masuk ke kamar Menemui ibundanya yang tengah terbaring sakit Menyesus akan tanya Benarkah Anissa telah nelangsa Hingga menangis terseduh-seduh Di hadapan susang ibunda Karena merasa disiasiakan Oleh putri kandungnya sendiri Apalagi sekarang cuma dibilang Saya itu cuma Cari sensasi Sensasi apa Karena dia kayak gini Masa sensasi Kenapa sih harus orang dari masa lalu Saya yang ganggu hidup saya terus Saya juga punya kehidupan Saya juga pengen senang Saya juga pengen bahagia Saya juga berhak bahagia Kenapa kamu terus ganggu hidup saya Gara-gara kamu juga Saya ribut sama keluarga Gara-gara kamu Saya ribut sama pesanan Saya jadi dulunya Tolong Tolong Udah cukup Udah terapring saat Udah kekuatan Udah kecapean Udah kecapean Udah Udah lihat mama Ya udah Malu ini depan Aku bentar doa aja Sampai mama sembuh Mama sembuh dong Mama Mama ngomong sama aku Mama mau apa Aku percaya Suatu masa Semesta Kembali Kembali Pisa Kita semua Terlalu muda Meninggalkan kemelut Farhad Abbas Dengan Vicky Prasetyo Hingga Juhita Bahar Dan ibunya yang kian memanas Akter muda Aditya Zoni Diselimuti kebahagiaan Di hari ulang tahunnya Pemeran revan Di sinetron Siapa takut jatuh cinta ini Genap berusia 18 tahun Pada Jumat 2 Februari 2018 Selain dibanjir ucapan selamat Dari kru Dan pemain lainnya Seperti apa pula Kejutan dari Setang kakak Amar Zoni Yang khusus datang Dari lokasi syuting Sinetron Anak Langit Kita simak berita lengkapnya Usai judah pariwara Yang berikut ini